Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk para penonton setiaku tercinta dimanapun kalian berada Mimin doakan semoga kalian semua selalu ada dalam kebahagiaan Rezeki yang melimpah dan yang terpenting Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan Amin Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar kalian menjadi orang pertama yang mengetahui input terupdate di channel ini guys Terima kasih Disini Mimin akan memprediksikan episode terakhir Dari sinetron buku harian seorang istri Yang tentunya ceritanya semakin seru dan menarik untuk kita simak guys Dimana di episode terakhir Penderitaan Nana dan Dewa Buana akan benar-benar berakhir guys Cobaan yang selama ini mereka hadapi Akan membuahkan kebahagiaan di antara keduanya guys Sedangkan para antagonis akan mendapatkan karma sesuai kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini Terhadap Dewa dan Nana guys Kevin Arganta dan si Wanita Ular Alia pun akan merasakan karma amatir yang akan mereka hampiri di episode terakhir guys Dan si Mama Parah akan menyadari bahwa Sanya Nana merupakan menantu yang luar biasa Dan baik hati sehingga Mama Parah akan menerima Nana sepenuhnya guys Dan kebahagiaan pun akan menghampiri sosok baik hati yaitu Pasya Dimana Pasya akan mendapatkan hak yang selama ini seharusnya sudah ia dapatkan Yaitu Pasya akan diakui sebagai keluarga Buana guys Dan kebahagiaan Dewa Buana pun akan sempurna dengan hadirnya Buah hati yang selama ini mereka nanti-nantikan Dan Mama Parah pun akan menyambut kehadiran cucunya dengan senang hati Dan Mama Parah akan menyayangi anak yang dilahirkan oleh Nana Dan Mama Parah akan memaafkan Nana bahwasannya Nana adalah mantan narapidana guys Karena Mama Parah tahu Nana berani mengorbankan dirinya untuk orang lain Bahwasannya Nana dipitnah oleh si Ronnie Ronnie lah pelaku yang sudah membunuh Claudia Tapi Nana rela berkorban Karena Nana memiliki hati yang sangat mulia guys Imbalan dari kebaikan yang Nana lakukan selama ini Yaitu Nana dikaruniakan Seorang anak kembar yang tampan dan cantik guys Tidak ada sesuatu yang mustahil Walaupun Nana diponis oleh dokter Bahwasannya sulit untuk memiliki keturunan Namun karena perbuatan baik Nana dikaruniai Keturunan yang menyempurnakan kebahagiaannya guys Sekian yang dapat Mimin sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh